Intro Shalom sahabat John Pregado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini Terima kasih, mari kita berdoa Bapak yang baik kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting Berkati sahabat John Pregador dimanapun berada Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus, amin Nah, saudara Saya belajar tentang kuasa darah Yesus Dari pengalaman demi pengalaman Nah, tapi ingat ini bukan doktrin Suatu kali saya diajar doa Bapak kami Sama pendeta Satu tahun tidak apal-apal Karena saya itu suka mendengar Males membaca Saya sekarang pun banyak dengar Alkitab Suara Nah, baca tetap Tapi Alkitab Suara sering Tiap hari Nah, disitu saudara Saya tanya sama pendeta Pak Pendeta, tolong ajarkan doa Singkat Sakti Sakti Pamukas Pendetanya mikir Dia ngomong gini Udahlah, karena udah apal-apal Tak ajarin satu doa aja Darah Yesus Darah Yesus gimana pendeta? Atur sendiri Darah Yesus sucikan, sembuhkan, bentengi Atur sendiri Menting darah Yesus Disitu saya baru mengerti Karena pendetanya itu ngomong Atur aja Ya tak atur benar Oh nyoba darah Yesus sembuhkan Oh berhasil Oh darah Yesus membentengi Berhasil Darah Yesus menghancurkan setan Tahap demi tahap Maka ada yang protes sama saya Pak doanya kok hanya darah Yesus Ya gimana lah nyinta apal itu doa Satu kali Ada yang tanya waktu itu Tanya sama saya Padahal waktu ngawal presiden Doanya gimana? Ini darah Yesus aja Waktu saya ngalahkan saya babak Ya darah Yesus aja Saya berhadapan dukun-dukun Waktu pengawalan presiden 2004-2014 Dari Myanmar pernah Dari Thailand pernah Hampir Indonesia pernah India pernah Taiwan pernah China pernah Dukun Kalimantan sering Itu waktu ngawal presiden tuh Kelasnya tuh ekspor-import Ya doanya ya satu aja Darah Yesus itu aja Ya kenapa? Ya mau apalinya itu doa? Ingat saudara Tuhan tuh melihat apa? Hati Apa? Doa apa darah? Darah Darah Yesus Disitu saya belajar Darah Yesus Menyembuhkan Jadi saudara Orang berkata apapun Saya punya satu yakin Iman Darah Yesus Jadi saudara Begitu ada kuasa gelap Serangan santet Kuasa setan Apapun saudara Imanmu Darah Yesus Darah Yesus Menyucikan Darah Yesus Menyembuhkan Shalom sahabat Senang berjumpa kembali Dengan sahabat di channel ini Hari ini Kita akan membahas 7 fakta menarik Tentang doa Dan lakukan ini Setiap waktu Kenapa? Karena ini sangat penting Untuk kehidupan kita Keluarga kita Dan lingkungan sekitar kita Doa adalah Nafas orang percaya Doa adalah komunikasi kita Kepada Tuhan Yang kita percaya Sanggup menolong Dan memberikan kemampuan Dan menjalani kehidupan Doa adalah salah satu cara terbaik Untuk berhubungan dengan Tuhan Untuk berhubungan dengan Tuhan Dan memperdalam iman kita Temukan fakta menarik Tentang doa Dan lakukan ini setiap waktu Untuk memperkaya hidup rohani kita Fakta-fakta menarik Tentang doa Doa memiliki kekuatan Untuk merubah hidup kita Ini fakta yang pertama Bahwa ada kekuatan Untuk merubah hidup kita Hidup pendoa tersebut Dua Doa dapat memberikan Ketenangan dan keberanian Doa juga ada keberanian Ada ketenangan Dalam mungkin mengambil keputusan Dia yakin dan berani Tiga Doa merupakan bentuk komunikasi dengan Tuhan Empat Doa dapat membantu kita Mengatasi cobaan hidup Inilah fakta-fakta menarik Tentang doa Keuntungan berdoa secara rutin Penyejuk hati Doa dapat menyejukkan hati kita Menenangkan hati kita Membuat hidup kita suka cita Dan damai Mungkin tadinya kita gusar Khawatir Cemas Akan kehidupan Akan masa depan Ketika kita berdoa Mendapat ketenangan Mendapat jawaban Dan penyejukkan hati pun terjadi Inilah Maka dari itu Kita harus berdoa secara rutin Berdoa secara rutin Dapat memberikan ketenangan Dan kedamaian dalam hati Kekuatan iman Kekuatan iman Doa akan memberikan kekuatan iman kepada kita Dalam mengambil keputusan Kita sudah memiliki koneksi Sudah memiliki hubungan dengan Tuhan Dan Tuhan pasti menolong kita Ketika mengambil keputusan Kita tidak gegabah Kita yakin keputusan yang kita ambil Pasti benar Karena Tuhan membantu kita Selanjutnya Solusi untuk masalah Doa rutin memberikan kekuatan Dan bimbingan dalam menghadapi masalah hidup Jadi inilah keuntungan Berdoa secara rutin Menyejukkan hati Laku yang berikutnya Dia akan memberikan kekuatan iman Keyakinan yang kuat kepada kita Dan yang ketiga Solusi untuk masalah Akan teratasi Tips untuk menjaga konsistensi Dalam berdoa Pertama Buat jadwal rutin Siapa yang hari ini kita doakan Kita daftarkan Kita jadwalkan semua Dan semua yang kita mau kerjakan Kita tulis Dan kita kerjakan Apa yang telah kita tulis Semuanya akan teratur Dan baik Tentunya Tuhan Juga suka membuat jadwal Sehingga Semuanya teratur Tentukan waktu Khusus untuk berdoa Setiap hari Dan berapa kita mau berdoa Setiap hari Tentukan waktu khususnya Percayalah Waktu khusus itu Akan bermanfaat Berguna Menjalani hidup nyata Di tengah-tengah masyarakat Ciptakan lingkungan yang tenang Ketika kita ingin berdoa Ciptakan lingkungan yang tenang Atau sediakan tempat khusus Untuk berdoa Pribadi Lepas pribadi dengan Tuhan Suatu ruangan yang baik Untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan Pilih tempat yang tenang Dan bebas dari gangguan Untuk berdoa Gunakan sumber inspirasi Membaca kitab suci Atau buku deposional Bisa memberi inspirasi Selama berdoa Kita baca kitab suci Pelajari Kitab-kitab buku rohani Itu bisa menjadi Sumber inspirasi Buat kita Memperdalam hubungan dengan Tuhan Melalui doa Kalau kita berdoa Tentunya kita berkomunikasi Selanjutnya akan memperdalam Hubungan kita dengan Tuhan Kita tahu hatinya Tuhan Maka dari itu Berdoalah Setiap waktu Pertama Konsentrasi penuh Saat berdoa Fokuskan perhatian kita Sepenuhnya kepada Tuhan Tidak ada pikiran-pikiran yang lain Atau pikiran yang melayang Tapi fokuskan pikiran kita Kepada Tuhan Berdoa Penuh rasa syukur Selalu sertakan rasa syukur Dalam doa kita Untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan Ucapan syukur Terima kasih Tuhan Buat hari ini Terima kasih Tuhan Buat perlindungan Dan sebagainya Ucapan-ucapan syukur Bukan kritik Bukan protes Bukan Hal-hal yang tidak baik Tetapi ucapan syukur Terima kasih Dan juga permohonan kita Yang kita mau Naikkan kepada Tuhan Bacakan permohonan khusus Bacakan permohonan-permohonan Spesifik kepada Tuhan Dan percaya bahwa Dia mendengarkan Apa yang menjadi pergumulanmu Kerinduanmu Bacakan Doakan Pasti Tuhan mendengar Proses penyembuhan melalui doa Nah dia Banyak hal yang bisa terjadi Penyembuhan pun bisa terjadi Melalui doa Satu Kendalikan emosi Belajar mengendalikan emosi Dapat membantu Dalam proses penyembuhan Melalui doa Siapapun kita Siapapun kita Kita berdoa kepada Tuhan Pasti akan Tuhan Berikan kesembuhan kepada kita Percayalah Doamu Imanmu Menyembuhkanmu Percaya kepada kuasa Tuhan Percaya sepenuhnya Bahwa Tuhan memiliki kuasa Untuk menyembuhkan Penyakit dan luka-luka kita Dia sang kalib Dia sang tabib Dia sang penyembuh Dia sang Segalanya yang terbaik Pasti beri terbaik kepada kita Berdoa dengan iman Berdoa dengan keyakinan Bahwa Tuhan akan memberikan penyembuhan kepada kita Inilah proses penyembuhan melalui doa Kenalikan emosi Percaya kepada kuasa Tuhan Berdoa dengan iman Kesembuhan akan kau miliki Membangun ketenangan Melalui doa Doa sebagai meditasi Berdoa secara meditif Dapat membantu kita Mencapai ketenangan Pikiran dan hati Sekali lagi Membangun ketenangan Melalui doa Kita meditasi Kita tenang Fokuskan Pikiran kita kepada Tuhan Akan membantu kita Untuk bisa tenang Dalam menjalani kehidupan ini Doa membantu mengatasi khawatir Siapapun kita tentu pasti ada khawatir Akan tetapi ketika itu muncul Mari datang kepada Tuhan Berdoa mengarahkan pikiran kita kepada Kekuatan Tuhan Dan bisa Mengurangi Kekuatiran kita Masalah mungkin masih ada Tapi kita tidak khawatir Kita sudah memiliki Suatu jawaban Atau keputusan Atau kewijaksanaan Untuk menghadapi masalahnya Masalahnya ada Tapi Respon kita Mungkin berbeda Ketika kita setelah berdoa Doa sebagai sarana Penyejukhan jiwa Keintiman dengan Tuhan Melalui doa Dapat memberikan Ketenangan dan kedamaian Amin Membangun ketenangan Melalui doa pertama Doa sebagai meditasi Doa membantu Mengatasi kekhawatiran Doa sebagai sarana Penyejuk jiwa Sehingga hidup kita tenang Damai Dan Sukacita Terakhir Kunci sukses dalam doa Ini dia fakta-fakta Yang menarik lagi Kunci sukses dalam doa Saya percaya Orang yang berhasil Dan ada di atas Di puncak hari ini Pasti ada seseorang Di belakangnya Yang mendoakannya Yang mendukungnya Jadi Doa orang tua kita Doa orang terdekat kita Doa orang yang kita kasihi Akan menuntun Mendorong kita Ke puncak kesuksesan kita Jadi Jangan lupa Mengucap syukur Kepada mereka Yang telah Mendoakan kita Kedekatan dengan Tuhan Kedekatan dengan Tuhan Adalah kunci Sukses dalam doa Keyakinan dan Kesabaran Keyakinan dan kesabaran Akan membantu Doa kita Dikabulkan Yakin Sabar Setia Taat Lakukan dengan sungguh-sungguh Pasti kita akan mencapai Jawaban doa Yang dikabulkan Komitmen dan ketekunan Komitmen dan ketekunan Dalam berdoa Akan mengantarkan kita Menuju keberhasilan Sekali lagi Kunci sukses dalam berdoa Adalah Dekat dengan Tuhan Yakin dan penuh kesabaran Komitmen dan ketekunan Sukses di depan mata Demikian 7 fakta Menarik tentang doa Dan lakukan ini setiap waktu Pastilah engkau berhasil Dan beruntung Apapun yang kamu lakukan Tuhan berkati Demi nama Yesus Amen Terima kasih sahabat Sudah menyaksikan Tayangan kami hari ini Saya percaya Kita pasti diberkati Apabila kita diberkati Dengan tayangan hari ini Marilah kita dengan murah hati Share video ini Kepada teman-teman kita yang lain Agar mereka juga diberkati Firman Tuhan mengatakan Diberkati untuk memberkati Sehingga Nama Tuhan dipermuliakan Dan namanya diagungkan Sahabat banyak sekali Pelajaran yang kita bisa ambil Dari tayangan hari ini Marilah catat poin-poin Yang telah disampaikan Kita simpan dalam hati Dan kita aplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Setiap kita pasti akan Bertemu di yang namanya Masalah Kita tidak perlu undang masalah Tetapi dia sendiri Akan menghampiri kita Dengan maksud Menguji iman kita Apakah kita tahan uji Dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak Tetapi Apabila kita menang atas masalah itu Maka kita juga akan mendapat ujian Dari sang pencipta Karena kita tahan uji Dan terus mengandalkan Tuhan Tidak hanya dapat ujian Dapat mahkota juga Mahkota abadi Karena kita setia Dan tetap kuat dalam Tuhan Mari kita berdoa Bapak terima kasih Buat kebenaran Firman Tuhan Kesaksian hidup Bersama Tuhan Yang telah dibagikan Sungguh kami diberkati Berkatilah para pembicara hari ini Berkati pendengar setia John Predador Terima kasih Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Amin Sub indo by broth3rmax